Hai sekarang mau coba naik angkot yang Cimapar tapi yang kodenya CB ya mau ngasah CB itu Cibadak ada di depan sana lagi ngetem sih angkotnya dulu kan pernah naik yang Cimapar yang ke arah Soekaraja sekarang mau coba yang ini yang CB menasaran sih pun masalah nih nanti CB kan dia bergok ke kanan sedangkan kalau JBS sama Hai yang suka raja itu kan nanti ke kiri bedanya nanti di situ Hai coba dulu yuk yang ada tulisan CB kebe, kebe, kebe cb ini kemana bang cb ini yang kencime cb itu yang cb itu kemana eh itu itu yang nggak ada codernya nya tuh cimarpar kemana tapiankun lagi rokok biasa jadi kalau yang tulisannya cimapar doang lupa pack kakkeras bebas probe ya nanti kan lurus, kalau ini kan sukar aja ke kan lagi bikin video soalnya pak lagi bikin video soalnya belum tau saya cb ini kemana pernah dulu pernah yang ke sukaraja tadi waktu itu asal naik aja cuy yang ada tulisan jimapar nya ya itu jimapar doang kan ya jimapar doang kalau perlu ngaling balik lagi sukaraja gitu ya kalau ada tulisan cb atau jbs nya berada jalur khusus ya kesitu dari sukaraja nya berada jalur kalau kesini nya sama cb ini ke kanan saya inget waktu itu ke kanan kok jbs paling jauh tuh ya iya paling jauh gimana angkot nya jarang pak memang heran tau tersewa nya tau banyak kan ke madang iya saya pengen naikin jbs cuman jarang banget cb masih sering saya lihat tapi kalau jbs mobilnya memang banyakan cb mobilnya ada jbs nya paling di 45 lah paling banyak juga jarang gitu sekarinya ada pasti penuh sekarinya ada penuh mobilnya jumlahnya ini jumlahnya ada berapa ya ada 15 15 ada ya cb ya lumayan ya sehari-harinya gitu kalau dibagi tiga ini seperti ini seperti ini seperti ini A sama B besok B A sama C tapi saya lihat sih C sama A sih paling banyak berarti C sama A ya berarti B nya ribu orang kalau di kota nih angkotnya sip-sipan ini yang spesial yang spesial yang telur dua yang spesial yang spesial yang spesial bang ini kalau yang cimapar doang banyak ya unitnya yang cimapar doang gak ke hitung jadi dari tadi saya lihat yang tulisannya cimapar doang banyak bagi yang jbs itu dikit banget iya kan sepertinya gini kan kalau jayanti itu kan kalau udah ke pangkalan seperti itu ngetime dia ngetime itu ya bikin lama ya ini juga kadang-kadang sampai 2 jam kayaknya dari tadi mangkat dari rumah jam setengah lima makas setengah tujuh baru seriit 2 hari sama ini jam ini baru 2 hari baru 2 hari ini memang ini cb sampai jam berapa? cb kalau dari cipet ujian kita patokkan setengah lima itu udah pada gak mau ke pulur lagi paling lama setengah lima sore paling jam 4 pantes kok udah jam lima udah gak ada walaupun ada jarang soalnya kan gini kalau kita mau ke malaman kan ini ojek iya udah ada ojek ya sekor ajaknya sewanya juga pada tau kalau udah jam 3 gini makin sepi ya iya pada tau lah mobilnya udah gak ada gitu dibatas kalau yang cimapar biasa tuh sampai malam ya oh kalau cimapar bebas jam 10 masih ada berarti ya yang ngalong juga ada oh gitu yang ngalong juga pokoknya non stop mantep ya kalau cimapar kan kadang kalau mobil siang malam kan malamnya lagi iya kalau ini kan terbatas ya jam 4 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 jam 5 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 3.000 3.000 kalau sukaraja anuman luas ini gua riterap ya kan suka aja suka aja kan masih agak deket ya kalau berumari gua riterap luas ngelamin pak itu 2 tahun ada berumali ini ini cp itu cp duk iya gitu jadi ingin cp duk yang di sana ya itu kasari sama kayak cp duk yang di kasari cp duk itu cp duk apa namanya iya cp duk juga kan itu tapos tapos cp duk dulu waktu saya naik yang cp yang biasa abangnya gak tau cp apa pas saya tanya cp apa dong katanya cp ada iya cp duk iya dia bilang tapi apa anj cp duk ternyata cp duk wah gimana sih sama-sama cp duk gak tau ternyata gak tau dia betul cp duk cp duk cp duk cp duk cp duk cp duk sentul dia kan bisa ke babakan madang ya bisa sih kalau ini cp duk angkot sana gak ada sudah ada gak ada gak ada ya kalau mau ke madang naiknya dari sini 080 60 kita rap iya aneh puternya jauh iya puternya jauh iya puternya jauh iya puternya jauh lewat jauh-jauh 05 mahal aja kayak ya mahal lewat jauh jauh kalau ada enak itu kalau bisa tembus enak itu ke babakan madang tuh kalau ada angkot lagi nyambung iya kalau ada sewa ke madang jadi jayanti madang ame ame ya jayanti kan ke madang juga kan pada dia pakai motor iya tapi banyakan gitu pak iya ada sepi jarang-jarang jadi angkotnya juga jarang ya tadi aja saya lihat supirnya tidur tadi saya lihat supirnya tidur jgbl iya capek kali saking jauhnya lewat tidur dia mungkin jam-jam sepi kayak jam segini ya iya kalau itu tetam setengah jam juga iya bebasnya bebasnya mobilnya sedikit kadang-kadang nggak keburu ke belakangan kalau saya taruhkan baru berapa menit nggak datang iya dah penumpangan setidak ada ya banyak ya iya seperti kalau ada emak kita nggak ngetem juga sebentar pak ngetem ya ya tadi saya juga banyak sih sampai itu ngetem sebentar lah semuanya sama ya ini semenjak dibikin ampu merah lagi disini jadi macet tadinya kan ampu merah nggak ada dibikin lagi jadi macet jika jalur baru kemarin dirubah lagi oh tadinya dibikin taman eh dibongkar lagi ini ampu merah lagi cari-cari solusi amannya gimana kayaknya banyak bongkar-bongkar mulu ya caranya gimana biar lancar dia nggak nggak habis pikir nggak mau dipesari kan dulu masih begitu rutenya rutenya berubah terus saya sendiri juga bingung bang lumayan bonus lumayan ke-1 lumayan CWN Dulu tuh pas lewat dan tukas hari tuh Semua trayek jadi sama ya Bang Lewat Ekaros Lewat itu pernah naik Sama lewat sini semua ya Menenggar kemacetan Akhirnya dibikin dua lagi deh Ya tujuannya tidak kemacetan tapi juga keluar Tapi sama aja macet Angkot secara ya Banyak bensin Banyak bensin Banyak upah wari kota yang Desember kok gimana tuh Bang Ya angkot kata yang mau lewat pusat kota tuh Oh gitu Jadi bingung Pak Saya ingat Pak gimana Pak lewat mana Bukannya masalah putih yang bingungnya Masyarakat juga Pak Saya juga sebenarnya bingung tuh Itu yang jadi pertanyaan tuh Bukan Desember katanya pusat kota Bersih dari angkot Nah itu Terus Yang lewat sini semuanya Mau lewat mana Itu yang bingung Masyarakat juga tau gak apa Masalah bis doang Masalah bis ini tapi kalau pikir kan gak ini tuh Masalah mau diganti sama bis Tentu warganya seneng Saya juga sebenarnya gak seneng Bang Ini sampe Cimapar yang mau dikemanain Blum yang lain Iya 03 02 08 Itu cihlet juga Taman bencana 08 A tuh Tapi kan akhirnya ribet sih Kayaknya bakal demo udah kalau dipaksa sih Kalau demo itu udah Pasti Apalagi Ada lagi tuh wajana Apa kabupaten Mau diperpendek Rutenya sampe ke pinggiran Semuanya Kan tuh Masalah gitu Ya kalau diperpendek ya Saya sendiri gak setuju ya Soalnya Saya sendiri sering di kabupaten tau ya Kan ini harus 2 hari naik Gak praktis gitu Iya Cuman gak galap Apa sih pengen Supaya bisnya lancar gitu Cuman kan Pastikan Gak enaknya gitu Iya Angkut gak boleh disini ya Orang kemana Iya betul Kalau yang punya mobil Banyak motor juga Sudah gak keangkut Bisnya aja itu Pas semenjak bayar Jadi sepi Iya Kan saya dulu suka naik untuk berarti Saya pas bayar Dan gak mau ragi Kadang mengetep Karena dia suka gagal Jadi Satunya kemakan Tapi gagal Iya Malesnya gitu Nah lumayan tuh ada Masa konten ya Lumayan Penurang Iya betul Ini angkutnya berapa nih Kalau nya paketan atau TCB Rp 7.000 ya Oh Kalau Rp 5.000 Mas Ini dari naik Kemudian ya disini agak macet ya Oh yang ke kanan ya Oh iya Mokok ke kanan ini Oh kalau mau cari macet ya bang ya Madesan kok agar beda ya, beloknya ya Kan biasanya beloknya disana tuh Iya ya kan di sana cukup macet soalnya kan yang dari sini ke sini iya pada macet itu 08 lewat sini ya bebek depannya udah dipasar selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.